Ketua Umum PSSI Erik Thohir terpukau dengan penampilan timnas Indonesia U23 saat menaklukkan Australia dengan skor 1-0 pada pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024 di Doha, Qatar, Kamis. Indonesia meraih kemenangan tersebut berkat gol semata wayang komang Teguh Trisnanda pada menit ke-45, serta aksi heroik keeper Hernando Ari yang mampu menggagalkan eksekusi penalti Australia serta melakukan beberapa penyelamatan penting. Kemenangan itu untuk sementara membawa Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara grup A dengan 3 poin, sedangkan Australia yang baru mengumpulkan 1 poin turun ke posisi ke-4. Pertandingan terakhir grup A antara Indonesia melawan Jordania akan dimainkan pada Minggu, 21 April 2024, mendatang. Garuda Muda harus menduduki minimal posisi kedua di fase grup untuk dapat mengamankan tiket menuju perempat final. Pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024, mendatang. Jangan lupa subscribe ya!